Nih gua, gua gak tau bener-bener keliatan sih Gua lepas gas Gua lepas gas What's up guys? Balik lagi di videonya Gapanda Ya di video kali ini kita akan bikin video tentang mobil lagi Mobil gua Kali ini gua akan melakukan sedikit modifikasi sama mobil gua Jadi waktu gua beli mobil ini, gua belinya dengan full feature Dengan trim yang paling tinggi Tapi ternyata Kia Rio tahun 2014 Hatchback ini Yang gua tau, ternyata di daerah Timur Tengah Di Gulf Countries At least yang gua tau Ternyata full feature-nya tidak datang dengan cruise control Ayo kita lihat nih Ya jadi nih, pas gua lihat Gak ada nih control, cruise control-nya apa nih Ya, gak ada cruise control Padahal gua expect dia dengan beli full version Dia ada cruise control-nya Karena gua suka traveling yang lumayan jauh Pergi Umroh ke Mekah Atau kita ke Emirates Atau ke Bahrain Atau ke Riyadh Lumayan juga kan Karena jalanannya lurus aja Dia pilih cruise control lumayan Biar gak pegaw Biar juga kita gak over speed Kita bisa ngelimit Kita mau di speed berapa Nah, setelah 5 tahun gua punya mobil ini Gua browsing-browsing Ternyata Mobil Kia Rio ini Secara sistem di komputernya Udah ada pengaturan cruise control Jadi sebenernya Entah kenapa alesannya Atau gimana Atau marketing trick Atau memang gak boleh Tapi untuk mobil gua ini Spesifikasi dengan model mobil gua ini Sebenernya di dalam komputernya Sudah ada sistemasi buat cruise control Nah, gimana caranya bikin mobil ini Jadi bisa cruise control Caranya gampang sebenernya Jadi hanya perlu modifikasi mobilnya Dengan mengganti kontrol yang ada di setir Dengan kontrol yang ada cruise control-nya Jadi kita tinggal ganti Kita tinggal assign Karena di komputernya itu sudah ada Untuk pakai cruise control di mobil Kia Rio ini Nah, karena kayak gitu gua browsing-browsing Dan gua liat di Youtube Banyak orang yang udah berhasil Gua jadi penasaran, pengen coba Jadinya gua pesen lah kit Untuk cruise control di mobil gua Yang sekarang ini rencananya pengen gua pasang Barangnya kita lihat dulu Nah, ini barangnya Paketnya dikirim Jadi gua beli Barang ini Lewat internet Jadi sebenernya lu bisa beli di marketplace Yang lu suka Di mana aja Tapi kalau gua beli di Amazon Di Ebay juga ada Dan yang sellernya ini Sebenernya langsung dari Korea Jadi mereka langsung beli di Di Kia Kia Official Store Jadi barangnya ini official nih Original Kita buka dulu ya Ini udah gua buka sebelumnya Ya Ya ini isinya Ini satu box yang besar Ada dua box yang kecil Ini tipe serinya Yang paling penting ini adalah harnessnya Jadi harnessnya ini atau wiringnya nih Wiring yang kita ganti Untuk kita mau ganti hari ini Di box yang besar Kita dapat Gantinya Ini untuk telefon Trip sama reset button Jadi pindah posisinya Dari posisi yang Sebelumnya ada di atas Kita pindahin ke bawah Ada dua box yang kecil Box yang kecil Ini sebelah kiri Radio Polino control Ini sebelah kanan Titus Kontrol yang baru Titus kontrol Ya udah kita kerjain aja sekarang Ya jadi kita memulai ngerjainnya Step pertama Paling penting yang harus kita lakukan Adalah Kita harus Cabut Taki mobil Jadi yang pertama harus kita lakuin Adalah cabut negatif Negatifnya aja Positifnya gak usah Negatifnya aja Jadi cabut Negatif Aki ini penting Biar nanti Kalau kita lagi ngepot Kita lagi ngerjain setirnya Dia alarmnya gak bunyi Atau airbagnya juga gak ke reset Karena kalau kita harus Ngereset airbag Kotnya Ya itu harus Dibawa ke kianya Untuk bantuin resetting Ini kita cabutnya dulu Ini Kita pinggirin Ya kita udah copot kaki Sekarang saatnya Kita mau Copot Panel-panelnya Dari setir Jadi gue Sekarang mau ngerjainnya Tanpa nyepot setir Karena gue gak punya Steering wheel puller Dan gue juga gak punya Kunci 21 Buat ngebuka Untuk ngondorinnya Jadi kita coba Ngerjainnya Tanpa lepas Setirnya Bisa sih seharusnya Tapi mungkin agak Lebih susah aja Tapi mestinya bisa Jadi Jadi kita mulai aja Yang harus pertama kali Kita lakuin adalah Disini ada Kanan dan kiri Di kanan dan kiri ini Ada untuk Ngendorin airbagnya Dikendorin aja Dikendorin Tanpa harus Dicopot Ya sebenernya Untuk melepas ini Pake mata obeng Yang bintang Nomornya T40 Tapi karena gue gak ada Jadi gue pake Mata obeng Yang tipih Yang penting Pas Jangan sampe Ininya rusak aja Apa Dratnya rusak Sudah berhasil gue Kendorin Jadi gak gue lepas Full Ini kita lepas Airbagnya Ini yang tadi Kita copot Yang tadi kita Kendorin Ini Airbagnya Disingkirin dulu Sementara Tersini Yang tadi kita Kendorin adalah Ini Ini pengunci Airbagnya Ini kendorin aja Gak harus Dilepas full Terus Kita mau Copot Sekarang Lepas yang ini Satu Dua Terus Di bawah sini Satu Dua Tiga Empat Terus Disini Agak susah Kayaknya Harus diputar Steernya Kayaknya Enaknya Memang Ngelepas Steernya Tapi gue Gak punya Nih Conci 21 Kita Blindspot Buka Buka Bautnya Blindspot Jadi Kita Melakuin Berdasarkan Feeling Ini Satu Sampak Terima kasih telah menonton 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 Ya pokoknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Aku akan menonton Kegiatan dan